Al-Fatihah 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 Kita lanjutkan ya Mau menjelang ujian semester ini agak deg-degan ya kan Mudah-mudahan bisa ya Kalian bisa menjawab ujian Ya Senang rasanya senang kan Kalau kita bisa jawab ujian Satu semester sudah dilalui belajar Kalau bisa ada perasaan kebahagiaan tersendiri Ketika kita dapat nilai Yang tinggi ya Udah capek-capek berusaha Ya capek-capek belajar Terus dapat nilai tinggi Itu sesuatu yang Masya Allah ya Suatu kenikmatan Ya Rasa bahagia Bahagia Kalau dapat nilai tinggi Ya Nah Kemarin kita sudah selesai Dua Wazan ya Fa'alayaf'ulu Dan fa'alayaf'ilu Nah sekarang Wazan yang ketiga Wazan yang ketiga Halaman 56 Ya Buka halaman 56 Sudah Sudah wazan apa yang Halaman 56 Ya Wazan yang ketiga Yaitu Fa'alayaf'alu Nah Ternyata Fa'alayaf'alu Dia ada pada Semua Bina Ya Wazan ini Mencakup Semua Bina Ya Berarti Wazan fa'alayaf'alu Ini banyak Fi'ilnya Ya Karena dia semua Bina ada Bina sahih Mudah'af Mahmuz Misal Jep o'af'al'af'alu Kita selesaikan kita selesaikan karena ini pertemuan minggu depan kita sudah ulangan ya ulangan bulanan dan ujian praktek insya insyaallah sudah sudah bacakan ya fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wazaka maf'ulun if'al la ta'f'al maf'alun maf'alun nah ini yang pertama yang sudah bacakan halaman 56 adalah bina sahih ya, sudah tidak bosan-bosan mengulang pengertian bina agar apa kalau sering diucapkan insyaallah kita akan ingat mudah untuk ingat ya jadi kalau berkali-kali kita baca meskipun tidak dihafal ya kalau sering tiap hari kita baca jadinya ha' hafal ya jadinya hafal ya kayak dulu waktu usadah masih apa ya masih masih kelas berapa itu ya usadah hafal surat al-muluk hafal surat al-muluk itu bukan karena dihafal tapi karena sering dibaca setiap malam sebelum tidur baca surat al-muluk ya kenapa usadah baca surat al-muluk setiap malam sebelum tidur ya hingga akhirnya usadah hafal karena setiap hari dibaca padahal gak pernah usadah hafal tapi tiap hari dibaca tiap malam sebelum tidur dibaca karena ada hadis yang menjelaskan meskipun hadisnya do'if ya hadisnya do'if tapi untuk untuk diamalkan masih masih inilah ya masih ada toleransi ceritanya gini di hadis itu lebih kurang begini ceritanya ya ada seorang anak seorang anak laki-laki ya seorang anak laki-laki itu dia tertidur ibunya kan sudah meninggal ya ibunya sudah meninggal ya ibunya sudah meninggal kemudian anak laki-laki ini dia tidur dan dalam tidur dia dia bermimpi ya dia bermimpi bermimpi jumpa dengan orang-orang tuanya ya dengan dengan ibunya ya kemudian dalam mimpi tersebut didapatinya ibunya berpakaian sangat indah berpakaian sangat indah ya sangat indah ya cerah ya menampakkan dia senang ya senang ibunya itu senang ya baru anaknya itu bertanya wahai ibu mengapa keadaanmu sangat sangat indah ya cerah cantik mengapa keadaanmu sangat sangat baik kata anaknya tadi kemudian ibunya menjawab terus anaknya sebelum dijawab sama ibunya apakah karena engkau dulu suka bersedekah ya suka bersedekah ya ibunya dulu semasa hidup ibunya orang yang dermawan ya suka sedekah ya pokoknya orangnya sangat dermawan sangat dermawan ya suka sedekah terus apa jawaban ibunya tidak anakku ya bukan karena sedekah ya dulu aku menginfakkan hartaku sedekahku itu aku riak sehingga karena aku riak itu tidak berarti apa-apa sama sekali gak berarti apa-apa seperti debu yang berterbangan kapas yang berterbangan gak berlaku apapun harta yang dulu banyak sudah aku infakkan gak berlaku apa-apa sama aku sama sekali karena aku menginfakkannya riak kata ibunya lantas apa yang membuat keadaanmu menjadi baik seperti ini kata si anak ya ibunya menjawab ya surat al muluk yang kubaca sendirian ketika aku sebelum tidur tidak ada yang tahu ya nah itulah ya amalan tadi yang dikerjakan ikhlas karena Allah dengan amalan yang riak ya jadi yang hingga keadaanku baik seperti ini ya adalah karena surat al muluk yang kubaca sebelum tidur aku baca sendirian dan aku mengharap rida dari Allah ya hanya Allah yang tahu aku membaca surat al muluk sebelum tidur nah jadi itulah surat al muluk itu yang 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 menolong keadaanku sekarang nah jadi ya karena sering tadi ya karena sering membaca ya karena karena baca hadis itulah ya hadis itu ya tentang surat keutamaan surat al muluk ya keutamaan surat al muluk nanti kalian bisa baca ya tapi hadis yang itu do'if sih memang tapi masih ada toleransi untuk diamalkan ya baca surat al muluk sebelum tidur nah jadi surat al muluk itu karena sering usada baca jadi sudah hafal padahal usada gak asli usada hafal bukan karena tuntutan untuk dihafal bukan karena sering dibaca karena sering tiap malam baca itu tiap malam sebelum tidur baca itu jadi terakhir hafal ya gitu juga dengan tasrib ini maksud usada usada ngambil cerita itu sebagai kiasa sebagai kias ya untuk disamakan ya disamakan dari cerita itu karena sering dibaca jadi kita hafal gitu juga tasrib ini karena sering kita baca maka kita jadi hafal nah udah selesai ceritanya ya kita sambung lagi ya oke jadi semua itu karena sering dihafal sering dibaca maka jadi hafal ya gitu juga dengan cerita-cerita kita cerita-cerita kita kalau kita kita ucapkan cerita-cerita kita atau kita tuliskan ya insyaallah akan tertahan dalam hati dan Allah akan mengabulkannya ya Allah akan mengabulkannya tapi ada usaha dong ya ada usahanya untuk menggapai cerita-cerita tersebut keinginan tersebut diucapkan kemudian dituliskan ya dan jangan lupa berdoa eh berusaha dan berdoa kepada Allah agar mengabulkan keinginan dan cerita-cerita kita ya oke selanjutkan tasribnya ya tadi sedikit intermezzo selingan ya kan biar gak gak ini kali tasrib aja sih sudah gitu ya oke lanjut sekarang kata yang kedua ta'ibah apa arti ta'ibah lelah ya dunia ini melelahkan gak ada yang gak lelah gak ada yang letih ya lelah ta'ibah baik orang kafir maupun orang mu'min semuanya mengalami kelelahan dan keletihan hidup di dunia ini bedanya kalau kita orang beriman kita punya harapan besok Allah akan mengganti letih kita dengan syurga sedangkan orang kafir mereka gak punya harapan ya atau harapan mereka hanya sia-sia hanya angan-angan belaka karena mereka tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Allah ya lanjut ta'ibah ta'ibah yata'abu ta'aban wa mat'aban fahuwa ta'ibun wa zaka mat'abun it's abelatat abu mat'abun mat'abun jahilah apa arti jahilah bodoh ya bodoh orang yang tidak pernah merasakan keletihan belajar kelelahan belajar ya maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya jadi jangan malas-malas belajar yang namanya belajar capek capek gak ada yang gak capek belajar itu capek ya tapi buahnya itu manis ya buah dari kita belajar dan kita mendapatkan ilmu kemudian kita amalkan buahnya manis dan kita tidak akan merasakan kenikmatan kelezatan ilmu kalau kita gak capek dalam belajar gak lelah dalam belajar kita gak akan mendapatkan kenikmatan ilmu ilmu tersebut kalau kita mendapatkannya ya dengan mudah jadi belajar itu capek nah sekarang jahilah ya bodoh jahilah jahil jahil jahlan wa majahalan fahu jahilun wazaka majahulun ijahallata jahal majahalun majahalun hamidah memuji hamdan siapa yang namanya hamdan berarti artinya pujian ada yang punya ayah namanya hamdan atau adik atau abang oom namanya hamdan iya artinya pujian ya hamidah ya madu hamdan wa mahmidatan fa huwa hamidun wazaka mahmudun ih madalata mahmadun mahmadun hamidun hamidun orang yang memuji hamidah wanita yang sering memuji ya memuji Allah bersyukur kepada Allah kemudian rokibah menunggang atau mengendarai rokibah rokibah ya rakabu rakuban wa markaban fa huwa rakibun wazaka markubun irkabla tarkab markabun markabun zahidah yazhadu zuhdan wa mazhadan fa huwa zahidun wazaka mazhudun izhadla tazhad mazhadun mazhadun bahagia sa'idah sa'idah yazhadu sa'adatan wa mas'adan fa huwa sa'idun wazaka mas'udun is'adla tas'ad mas'adun mas'adun sami'ah mendengar sami'ah yasm'u sam'an wa mas'ma'an fa huwa sami'un wazaka mas'mu'un isma' la tas'ma' mas'ma'un mas'ma'un syaribah minum syaribah yashrabu syurban wa mas'raban fa huwa syaribun wazaka mas'rubun is'raibu la tas'raibu mas'raibun mas'raibun alima mengetahui alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wazaka mal'aumun ya'lam la ya'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun yang terakhir amilah bekerja yang tadi alima mengetahui cuma beda urutan aja ya alima dan amilah artinya udah udah lain ya kan bergeser aja hurufnya sudah lain artinya apa artinya amilah beramal atau bekerja amilah ya'malu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wazaka ma' mulun ya'lamal lata mal ma'malun ma'malun nah masya'Allah berarti wazan fa'ilayaf'alu itu kata kerja yang sehari-hari sering kita pakai ya kan berarti yang paling banyak yang paling banyak fi'alnya itu wazan fa'ilayaf'alu kita lanjut ya wazan ma'a fa'ilayaf'alu bina ma'muz bina ma'muz apa bina ma'muz ingat ma'muz itu artinya hamzah ma'muzun berarti yang terhamzai atau di hamzai berarti di dalam kata itu ada ham hamzah ma'muz wazannya apa ma'muz ma'f'ul betul kan ma'f'ulun ma'muzun yang dihamzai yang terhamzai ada hamzahnya berarti azina memberi izin azina ya'zanu iznan wa ma'zanan fahuwa azinun wazaka ma'zunun izan la ta'zan ma'zanun ma'zanun azimah berbuat dosa azimah ya'zamu isman wa ma'zanan fahuwa azimun wazaka ma'zumun isam la ta'zan ma'zanun ma'zanun azifah dekat atau cepat azifah ya'zafu azafan wa ma'zan fahuwa azifun wazaka ma'zufun izaf la ta'zan ma'zanun ma'zanun asifah berduka cita asifah ya'zafu asafan wa ma'zanun fahuwa azifun wazaka ma'zanun isaf isaf la ta'zanun ma'zanun 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 asinah beruban asinah beruban asinah ya'zanu asanan wa ma'zanan fahuwa asinun marah marah asihah 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 ya'zafu asahan wa ma'zanhan fahuwa asihun wazaka ma'zuhuhun ishah ishah latah ishah latah ishah ma'zanun ma'zanun afina lemah akalnya afina ya'fanu afanan wa ma'zanan fahuwa afinun wazaka ma'funun ifan latah fan ma'fanun ma'fanun siapa yang namanya ifan ifan berarti ifan lemahkanlah akalnya lemahkanlah akal ya ifan lemah lemahlah akal alifah jina terbiasa senang alifah ya'laku alfan wa ma'lavan fahuwa alifun wazaka ma'lufun ilaf latak laf ma'lafun ma'lafun oke lanjut ke tasrib berikutnya bina muda'af halaman 62 menggigit ad-do eh bina muda'af itu bina apa sih iya muda'af adalah fi'il yang ayin fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama kemudian di idagamkan tandanya apa bertajid bertajid ada tasdidnya ya itu namanya muda'af kalau yang ada tasdid-tasdidnya itu berarti oh ini bina' muda'af nah gitu ya bina' muda'af ayin dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama kemudian di idagamkan abdoh menggigit halaman berapa? halaman 62 ya halaman 62 lanjut basya ceria ya ceria orang yang orang yang baik itu ya orang yang wajahnya ceria ya kenapa? dengan keceriaannya itu dia membagi kebahagiaan dengan orang lain meskipun hatinya hancur lemur remuk redam ya meskipun hatinya hancur tapi dia selalu ceria mengapa? ya karena dia punya harapan karena dia punya harapan dan punya dia tahu punya ilmu bahwasannya tidaklah Allah menakdirkan suatu masalah suatu musibah suatu cobaan suatu ujian ya apapun dalam hidupnya kecuali itu yang terbaik dari yang terbaik yang diberikan Allah dari yang diberikan Allah kepadanya itu hal yang terbaik yang Allah takdirkan untuknya ya sehingga dia mampu menutupi kesedihannya dan dia tampakkan wajah cerianya ya dan dengan keceriaan itu dia membagi membagi ya bahagianya itu dengan orang lain sehingga orang yang sekitarnya juga merasa senang gak sedih bawaannya gak merengut ya gak berkerut gak suka mengeluh orangnya selalu ceria jadi belajarlah untuk menjadi orang ceria meskipun hatinya sedih gak karuan meskipun banyak masalah bertumpuk-tumpuk masalahnya oke kita lanjutkan basya ceria hampir tenggelam zabba zabba ya zabbu zababan wa mazabban fahuwa zabun wadzaka mazbubun zabbalata zabba mazabun mazabun zanna kikir zanna ya zannu zannan wa mazannan fahuwa zaninun wadzaka maqnun zanna la tazanna mazannun mazannun asa asa ya asu asan wa ma'asan fahuwa asun wadzaka ma'asusun asa la ta'as ma'asun ma'asun lanjut sekarang bina ajwaf halaman 64 apa itu bina ajwaf ya ajwaf adalah fi'il yang a'in fi'ilnya berupa huruf ilat a'in fi'il itu di tengah kan nah di tengah di tengahnya itu huruf ilat huruf sakit nah ajwaf sendiri artinya bolong ya ajwaf itu artinya bolong kosong tengahnya ya jadi huruf ilatnya ada di tengah ya ingat aja huruf ilatnya ajwaf huruf ilatnya ada di tengah berarti di a'in fi'ilnya ya apa contohnya nah ini dia khofa halaman 65 halaman 65 ya khofa ya khofu khofan wa ma khofatan fahuwa khofifun wa zaka ma khofun khof la ta khof ma khofun ma khofun zalah zalah ya zalu zailan wa mazalan fahuwa zailun wa zaka mazilun zallah tazal mazalun mazalun zalah berkata sepatah kata zama zama ya zamu zaiman wa mazaman fahuwa zaimun wa zaka mazimun zamla ta zam mazamun mazamun sya'ah menghendaki sya'a ya sya'u syai'an wa masyi'atan fahuwa sya'in wa zaka masyi'un sya' latasha' masya'un masya'un Sekarang bawahnya ya Nala memperoleh Siapa yang namanya Nala Memperoleh ya Nala yanalu nailan Yang namanya naila Nala yanalu nailan Wamanalan Fahuwa nailun Fahuwa nailin Nailun ya Fahuwa nailun Wazaka manulun Nala tanal Manalun Nama Tidur Nama yanamu Nauman Wamanaman Fahuwa nailun Wazaka manumun Nam lata Manamun Lanjut Bina misal Halaman 68 Nah Misal Misal adalah Fi'il Yang Fa'fi'ilnya Berupa huruf Ilat Kita baca ya Contohnya ya Kita baca fi'ilnya Mauzunnya Wajilah Apa artinya Gemetar Ketakutan Wajilah Yaujalu Wajalan Wamawjalan Fahuwa Wajilun Wazaka Mawjulun Ijalla Tawjal Mawjalun Mawjalun Sakit Wajia Bawah ya Yang kata yang keempat Wajia Wajia Wajian 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 Wamawja Fahuwa Wajian Wazaka Mawju'un Ijalla Tawja Mawja'un Mawja'un Lapang Luas atau Lapang Kata yang kelima Wasi'a Yasa'un Was'an Wamawsa'an Fahuwa Wasi'un Wazaka Mawsu'un Is'a Latawsa' Mawsa'un Mawsa'un Yang terakhir Waz'un Lapif Nakis belum ya Nakis Halaman 70 Nakis Apa bina nakis? Bina Yang fi'ilnya Yang lam fi'ilnya Berupa huruf Ilat Rido Atau rela Radiyaya Radha Ridhan Wamadha Tanfahu Radin Wazaka Mardiyun Irda Latarada Maradhan Maradhan Oke anak-anak Habis waktu kita Selesai ya Minggu depan Insya'Allah Kita ulangan Dan ujian Pra Tek Ya Oke Nah anak-anak Akulu Qawli Hadha Astaghfirullah Liwalakun Wa syukran Ala husni Itimamikun Iyaya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu An la ilaha Illa Ant Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Illa 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 Ey